VW Golf Ya, halo selamat siang guys Ini posisinya agak mendung ya, ngeri hujan Jadi agak buru-buru Kita ada sebuah VW Golf TSI tahun 2012 Warna putih Very good condition Ini mobil punya om saya Check it out Ya oke guys, ini pajaknya panjang ya Bulan 5, lumayan Oke, sekarang pada bagian headlamp Seperti ini ya, dia masih pakai bolam Dan pakai reflektor guys Dan di bawah ada fog lamp Dan di sini dia ada grill Yang dia tuh ada warna-warna black glossy ya Pada bagian grillnya Dua bilah Dan di pinggirnya sini guys Dia ada warna-warna Chrome yang bagus ya Jadi cukup minimalis Dan mewah ya Serta pada bagian bawah juga ada chrome Pada bagian fog lamp Dan juga pada bagian grillnya guys Di posisi itu Cara overall desain depannya Ini terlihat Classy sih Keren banget Ya lalu pada bagian fender dia polos ya Ini gak ada apapun Gak ada sen atau emblem Lalu pada bagian pelak Ini pelaknya Dia pakai pelak Palang banyak Single tone 5 baut Dengan ukuran ban itu 2055 ring 16 Rem sudah cakram Sepion Suara body guys Dan sudah ada lampu sennya Pada bagian Sepion Ya sudah LED Lalu pada bagian pilar Warna black glossy ya Yang ini mewah banget Handle model tarik Seperti ini Suara body Lalu pada bagian Sini juga ada Untuk bukaan bensin ya Serta pada rem belakang Dia pakai rem Cakram Ya dari sampingnya terlihat sangat Simple dan stylish ya Cakep Oke guys Sekarang pada bagian belakang Ini belakangnya guys Seperti ini ya Ya untuk lampu seperti ini Dia masih pakai bolam ya Seperti ini Masih bolam semua Ya Serta Disini ada Defogger Wipper belakang Lampu rem ya Tanpa sensor mundur Sebentar Udah ya Sama dia ada Lubang alpot 2 Di bagian kiri Sehingga terlihat Sporty guys Mantap sih Ya untuk buka bagasi Dia unik ya guys Jadi di bawah itu Ada pegangan Tapi dengan cara seperti ini Cirika sebuah VW guys Tersembunyi ya Rapi banget Dan sekarang bagasinya Ini sih Gede banget ya Sangat luas Serta di bawah sini Kita lihat Juga ada Untuk bat serb Full Dia udah full size ya Dan juga ada separator Untuk Privacy barang-barang Supaya nggak terlihat dari luar Mantap lah Mesin bensin 1,5 liter TSI ya Dan dia sudah ada covernya Ini rapi banget Jadi kan sebuah mobil Mewah sih Pakai transmisi Matic Katanya dual clutch Kita akan coba Serta pada bagian cup Seperti ini Tanpa perdam Oh iya Serta pada bagian cup Sinti sudah ada Hidrolik Sehingga ngebukanya Gampang Ini mantep sih Oke sekarang Saatnya mengecek Bagian interior guys Come on Ya oke guys Ini kuncinya ya Dia sudah pakai remote Ini bisa buka bagasi juga Ada lock unlock Dan sudah flip key Tapi belum kilas Yuk nyalakan Eh mana Ini dia Ini adalah bentuk dashboard Dari VW Golf TSI tahun 2011 Ya untuk material Pada bagian dashboard Disini bahannya sudah pakai Soft touch ya Ini memang bagus Dan sini ada warna-warna silver Yang dope Ini keren sih Ya lalu pada bagian door trim Sama Ini juga bahan soft touch Dan di bawah ada bahan Fabric yang empuk guys Ada warna-warna silver ya Dan juga pada bagian jok Ini joknya guys Joknya bagus ya Dia supportive Bahannya fabric Warna hitam Ini sekilas Kayak bahan-bahan suet ya Tapi enggak lah Ini bahan biasa Dan sudah ada airbag Pada bagian pinggir ya guys Jadi airbagnya ada di sini Dan di bagian depan Mantap Lalu untuk penyimpanan Pada bagian door trim Itu ada pocket yang gede banget guys Dan sudah ada ini guys nih Sehingga Dia enggak Apa namanya Enggak bunyi pasan Maru barang-barang Keren ya Sangat luas Serta disini ada laci Yang sudah soft opening Dan juga sudah dilapis oleh bahan Seperti ini Sehingga suara-suaranya Lebih halus Jadi kalau ada coin Dia enggak bunyi-bunyi gitu guys Mantap Serta pada bagian Tengah Disini juga ada Armrest yang Empuk dan nyaman Dengan real stitching ya guys Kita buka Dia menjadi Penyimpanan Oke Oke banget Ini bisa resell juga tuh Ketinggiannya Nice Dan juga disini ada Apa namanya Ada Cup holder Ini ada penyimpanan Yang kecil Serta pada bagian Driver juga ada Pocket yang besar Yang sudah dilapis oleh bahan Sehingga Sangat rapi Ini terasa mewah sih Mantap juga Lalu pada bagian tengah Disini ada AC ya Dua lubang AC dengan Chrome yang Dia enggak mengkilap Pada bagian Pinggirnya ini bagus Terasa mewah Lampu hazard Dan juga ada Head unit yang seperti ini Terintegrasi Dia single CD Bentuk ke double din Dan juga ada Setelan AC ya Ada 3 setelan Suhu Hembusan dan juga Arah hebusan Dan on off Serta sirkulasi Serta untuk Airbag pada bagian passenger bisa dimatikan Dan nyalakan Ya lalu pada bagian Transmisi Disini warnanya bagus ya Dia ada warna-warna Silver yang Mewah Ada pilihan P R N D Dan S Ya ini sport Sport mode Dan juga bisa manual mode Serta disini ada untuk Mengatikan Stability control Dan juga ada rentangan Yang masih pakai otot Oke lalu pada bagian Poling Daudi sudah All auto ya Empat-empatnya Keren sekali Serta untuk Spion sudah di track Dan caranya unik ya guys Diputar seperti ini Ya unik sekali Serta untuk Lampu ada disini guys Jadi untuk saya Biasa pakai mobil Jepang Mobil ini memang agak-agak Norak sih Stir 3 spoke ya guys Seperti ini Dan sudah habis kulit Ini pun stirnya Tebel banget ya Sehingga enak dipegang Dan nyaman Dan juga ada tombol untuk Ini Audio string switch Dan juga untuk MID pada bagian tengah Komplit banget Serta disini ada Warna-warna silvernya Untuk setelannya Dia bisa tilt Dan telescopic guys Sangat Komplit sekali ya Sebentar Oke lalu juga Untuk airbag Dia ada banyak sih Satu Dua Dan pada bagian pinggir Jadi ada Empat ya Serta ada disini Di pilar atas guys Dan di pilar sini Jadi ada Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Lapan Salah gak ya Banyak guys Nomor A sekali saya Dan pada bagian seatbelt Sudah bisa di style tinggian ya Naik turun ya Adjustable Airbag tuh Disitu di pilar Ada juga Dan juga disini ada Hand grip ya Yang sudah flip Seperti ini Dan Soft juga Dan juga tuh Ada airbag lagi Tersembunyi Bukan main Serta sun visor Dengan kaca Dan lampu guys ya Dan disini juga ada Tempat kacamata Dan STNK Untuk pajaknya Terteranya disini adalah Sebentar Kita akan lihat pajaknya Pajaknya adalah 4,4 juta Untuk Platnya Ini adalah Plat Tangsel Soal pajak Sama mobil Altis 2010 Sama Kurang lebih Wajar Jadi gak mahal-mahal banget Oke Serta disini ada Lampu baca ya guys Tombolnya mana pula Ini dia Tuh Lampu baca ya Oke Dan spion Dengan dimmernya Sudah otomatis Ini bagus Lalu pada bagian refer Juga ada sun visor Dengan kaca Dan lampu Oke Sekarang pada indikator ya guys Ya disini ada RPM ya Suhu Serta juga ada MID Dan Speed meter Serta bensin ya guys Dan untuk MIDnya tuh Ada apa aja Kita gak tau Kita coba cari tau ya guys Pencet menjadi Average speed Pencet lagi Menjadi Rute Jart tempuh Bahan bakar Average pemakaiannya Sebentar Dan juga ini Realtime nya Untuk pemakaian Bahan bakar Travel time ya Jadi kita incer Sudah berapa lama Di perjalanan Bisa disetting ulang Oil temp Mantap Dan Jadi Speed meter Disini ada suhu Dan juga ada Trip meter Dan juga untuk Podometer Jog pada bagian driver Bisa reclining Naik turun Dan sliding guys Serta untuk Buka akang mesin Ada disini Tuh ya Tinggal tarik Serta untuk Buka bagasi Bisa pakai remote Dan juga bisa Langsung di Congkel aja di belakang Ini adalah Pemandangan di jog Belakang dari VW Golf TSI Tahun 2011 Ini adalah Posesnya memudih Tingginya adalah 185 cm Ya guys Lightroom nya Jujur aja Ini agak pas-pasan Memang Tidak terlalu lega juga Tapi memang Di bawah ada Lubang Sehingga bisa Agak lonjor Tapi masih oke Oke Sekarang untuk Bahan ya Pada bagian Trim belakang Sama ya Bahannya pakai soft touch Mantap sekali Dan juga disini Ada bahan-bahan Empuk ya Fabric Serta ada Twitter Dan di bawah sini Juga ada Pocket ya Untuk cup holder Yang memang agak Kecil Speaker ya guys Dan disini ada Pocket pada bagian Jog Pocket lagi Dan juga ada Asnya tambahan Disini Jadi mobil kecil Tapi asnya ada Depan belakang Double blower Oke lah Serta disini Juga ada Hand grip ya Yang sudah soft juga Seperti ini Lampu baca guys Serta juga ada Yang terliwat ya Disini juga ada Airbag Gila juga sih Ini mobil Luar biasa ya Ya maklum Saya biasa pakai Mobil Jepang Dan Korea Jadi ke mobil Eropa Agak-agak nora guys So to say Sekarang pada bagian Jognya guys Ini jognya ya Dia bentuknya Supportive ya Seperti ini Nyaman Dan disini juga ada Tiga headrest Yang sangat proper Bisa sel tinggiannya Dan tiga seatbelt Tiga titik ya guys Dan juga ada Ini Amrest Yang gede banget Seperti ini Lebar ya Oke Ini amrestnya Dia polos Tanpa adanya Cup holder Dan disini Sebentar Ini Kita masih coba-coba Kalau dicongkel Jadi apakah ini Ya Oh Salah saya Jadi seperti ini guys Disini bisa Dibuka Sorry Nah Untuk akses ke bagasi belakang Cuman pertanyaannya Kalau ini ditutup Gimana cara bukanya Oh bisa 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 Ya seperti ini Jadi ini bisa ditutup Bisa dibuka seperti ini Jadi kalau mau ambil barang Gampang Tutup tinggal Diconkel gini aja Nah Oke sih Nah Kelupaan guys Untuk cup holder Pasti ada disini Oh bukan Oh ya bentar Ini ada dua cup holder Yang bentuk seperti ini Ya Oke lah Mantap Oke Untuk kesimpulan awal Ini speknya Cukup luar biasa guys Saya juga sangat amaze Oke Sekarang kita akan coba jalan Rasanya kayak apa ya Come on Oke guys Untuk hal pertama yang terasa ya Pada joknya ini Joknya sangat supportive Dan sporty guys Jadi pada bagian kanan kiri Ini ada bucketnya Yang bikin rasanya sangat Apa ya Sangat sporty deh Jadi kanan kiri tuh Kita gak bisa Ngiring-ngiring guys Ini bucketnya guys tuh Jadi bucketnya tebel banget ya Jadi kayak meluk kita guys Dari belakang Dan joknya empuk Dan nyaman nih guys Serta positirnya juga Gak enak Dan untuk blind spot Minim tuh guys Jadi dia pilar kecil Seperti ini Spion besar Apalagi ini juga besar Spionnya Jadi untuk Overall ini Posisinya enak guys Mantap lah Lalu untuk dashboardnya Bentuknya simple banget ya Ini bentuknya gak neko-neko Tapi terasa mewah Dan build qualitynya Ini bagus Pakai Bangkit guys Jadi memang untuk bentuknya Simple tapi Terasa mewah Ya oke guys Sekarang kita akan jalan Barang dengan owner-nya Om saya langsung Bapak Ade Ya Oke guys Kita coba ya Ini Maticnya Kalau gak salah Double clutch ya? Dual clutch ya? Oh ya dual clutch Wah kenceng guys Tarikannya Berasa loh Untuk banting Suspensinya Dia Steep ya Dia cenderung Nyaman Tapi terasa Keras Tapi nyaman guys Jadi feeling stabil sih Tarikan sih Kita gak usah nanya lah Luar biasa Ya Seat belt guys Lalu untuk setirnya guys Setirnya dia Rasanya sebentar Ini Tergolong enteng sih Tapi dia entengnya Ada bobotnya Dan juga untuk rasa Di jalan ini Jalan konflok ya Yang gak terlalu rata Dia terasa guys Dia terasa direct ya guys Sehingga ini rasanya Fun to drive sih Lalu untuk Perdaman kabin Senyap sih Senyap Road noise masuk Tapi masih wajar Suara mesin pun masuk Tapi wajar Dan untuk Kondisi juga masih bagus ya guys Dia punya kaki-kaki Gak ada bunyi Mesin halus Ya pokoknya untuk kondisi Masih bagus sih Dan masih wajar Kilometernya 11.000 Si 2011 Kayak mesti gini Masih wajar banget Oke om Ini mobil Tadi mana mau dijual ya Rencana saya Tadi ini gak mau jual Berhubung ya Anak saya mau ganti Mobil baru Jadi mau dijual Jadi mobil udah kebanyakan ya Iya Ini kalau Kalau yang Beli Ini untung banget nih Karena ini kan Saya itu AC aja Udah saya ganti baru 6.5 juta Terus Prayon semua Kaki baru Kaki-kaki baru Saya perbaiki semua Oke Bahkan Matic-nya juga Tadi kan Kalau 2011 Kan suka agak lemot Tarikannya Nah ini udah Saya ganti baru Iya Enak Matic-nya Matic-nya Enak banget mobilnya Jadi saya udah ganti Itu udah habis Sama kaki-kakimu Udah habis Serang lebih 40 juta Semuanya Wadaw Seharga motor ya Jadi kalau saya jual 150 Yang beli Udah untung banget nih Oke Mobil masih banyak Orsinilnya Tip-nya juga Bagus Jadi kan Mereka suka Ternak LCD ya Masih bagus Masih bagus AC juga Masih dingin banget Kaki-kaki Matic oke Kayaknya saya harga Saya buka harga 150 juta Cuma bisa nego lah Siap Siap Kalau ban juga Masih cukup Tempel 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 Pajak juga hidup Dokumen juga lengkap Faktor semua Lik juga Semua Ada semua Lengkap Ya udah nanti Kalau pengen tau Bisa langsung Tepun apa ada ya Nomor ada di bawah ya Bisa Bisa langsung Oke Kalau yang beli Insya Allah yang beli Dijamin tidak kecewa lah Mantap Mantap Udah tinggal pakai aja Oke Jadi ya Saya bilang sih Mobil Layak Layak pakai lah Jadi kalau yang beli Udah gak ada Perbaikan lagi Tinggal gas pol aja pak Mantap 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 Siap Siap Oke guys Sekarang untuk P gue ya Itu kalau di convert Itu dapatnya Paling jaris ya Yang lele Atau jazz ya Tetapi soal Lengkapan sih Susah ngomong guys Ini sudah 8 airbag ya Dan ini mobil Eropa Yang jelas Terasa lebih Mewah dan nyaman guys Dan ini juga Sudah diperbaiki banyak ya Dari metiknya Sampai ACnya Jadi ini tinggal pakai aja Dan buat metiknya dia Ini dual clutchnya Dari VW Ini adalah yang terbaik guys Ini paling enak Dibandingin semua Dual clutch yang ada di Mana-mana guys Jadi untuk harga pego Kondisi mobil begini Seperti ini Saya pikir sih Murah banget ya guys Murah pak ya Murah Murah Ini juga sudah seperti Mobil baru Jadi sudah AC Metik Semua Dari ganti baru Semua Siap Kaki-kaki juga baru Saya juga ganti Bukan di abal-abal ya Bukan di VW VW resmi lah Oke Jadi terjamin lah Juga untuk interior Masih bagus pak ade ya Iya Joknya ini semuanya masih Pol ori nih Masih bagus semua ya Jadi Alhamdulillah Tidak ada yang bekas Bolong atau sobek Tidak ada Dot SIM nya sudah rapi Semua masih original semua Jadi kalau Alhamdulillah yang pakai pun juga tidak Apa merokok gitu pak Sini pak Mau lihat boleh telfon saya Dari bawah ini Atau janjian Siap Pokoknya kalau buat dipakai Insya Allah lah Aman nyaman Dan tentram lah Jadi tinggal gas pol aja Siap Jadi kaki-kaki semua AC semua Tidak ada kendala Jadi ini Sebenarnya saya mau jual Mau jual sayang Berhubung ya Mobil udah kebanyakan ya Gak boleh buat Kita mau jual Siap Siap Oke guys Kalau gitu jangan lupa Like dan di bawah Subscribe Dan sampai jumpa di next video guys Wassalam Sampai jumpa